Selamat datang di kebawah review volume 7, kali ini saya ingin mengenai pengalaman saya dengan Slingbag God of Bell X-Pod. Saya telah menggunakan bag ini selama sekitar 1,5 tahun. Slingbag ini cukup unik karena ini memiliki bahagian yang tidak terlalu dibuat di bagian kecil. Slingbag. Dan membuat Slingbag ini dapat menggunakan kecil yang lebih besar daripada kecil, seperti jeket yang terlihat. Oke, terlebih dahulu, mari kita buka zippernya depan. Jadi Anda harus buka dua bukel ini dulu, di mana Anda dapat mengetahkannya untuk membuatnya lebih kelihatan minimalis. Sampai depan ini tanpa dua bukel memberitahu saya dari Slingbag ini. Slingbag ini cukup besar saat mengembangkan. Dan itu memiliki penerbangan orang yang sangat merah dengan label label di dalam. Di sini kita mempunyai key key yang sangat bagus. Seperti yang Anda lihat, compartment ini cukup besar, di mana Anda dapat menunjukkan barang air, ke dalam switch atau jeket yang terlihat. Saya biasanya tidak menggunakan kecil yang mengembangkan dan hanya menunjukkan ke switch atau menemukan key. Oke, mari kita bergerak ke zippernya depan. Zippernya depan ini dihubungkan ke zippernya depan. Jadi, jika saya menunjukkan bagian ini cukup besar, saya biasanya buka dengan zippernya depan. Jika saya tidak menunjukkan ke zippernya depan, saya biasanya dari zippernya depan. Zippernya depan ini juga buka seperti lampshel, jadi ia dapat mengembangkan gadget seperti Nintendo switch atau war barrel. Zippernya depan. Sekarang kita pergi ke compartment. Zippernya kompartemen ini sebenarnya cukup besar. tetapi karena kita mempunyai strap kompresi di setiap sisi, kadang-kadang susah untuk membuka sangat cepat untuk ukuran ini, kompartemen ini cukup jauh, Anda bisa menunjukkan item besar di sini dan ini memiliki 3 pocket mesh, 2 kecil dan 1 kecil, saya biasanya menunjukkan kamera pocket saya dan power bank di pocket mesh dan earphone di yang kecil, seperti yang Anda lihat di sini hanya memiliki sekitar 2,5 cm, dan tidak bisa mengembangkan lebih banyak di sini adalah bagian belakang, memiliki profil yang lebih gampang, yang hanya saya menunjukkan bagian seperti telefon, paspor, atau kartu ini juga memiliki jumlah pengetahuan yang baik juga poket yang terakhir ini cukup unik, mengingatkan saya dari bagian belakang, di mana Anda mempunyai belakang dan double pocket di setiap sisi, tapi karena bagian ini cukup kecil, poketnya juga sangat kecil, hanya mempunyai hal-hal yang kecil seperti kotor atau earphone bagian bawah memiliki pengetahuan yang kecil dan ruang yang kecil, menjadi susah untuk menbuka jadi Anda harus mempunyai sesuatu untuk menbuka bagian ini juga memiliki pengetahuan yang kecil, menjauh, tapi cukup kuat untuk mengembang bagian belakang ini memiliki pengetahuan yang kecil, di mana cukup kuat kalau Anda adalah timer pertama, tapi memiliki lebih kepercayaan, jadi jika Anda mengembangkan bagian belakang dan mempunyai pengetahuan yang kecil, saya pikir pengetahuan akan memiliki masa yang susah untuk menbuka ini juga memiliki pengetahuan untuk mengembangkan bagian belakang, jadi tidak akan ada pengetahuan yang sangat mudah di pengetahuan atau belakang, tapi Anda tidak dapat mengatur cepat jika Anda mengembangkan bagian belakang di sini kita mempunyai pengetahuan kompresi, di mana Anda dapat mengembangkan bagian belakang jika Anda tidak memiliki pengetahuan yang kecil jadi, itu untuk kepercayaan yang terbaik, beberapa kepercayaan dan kepercayaan seterusnya, kita akan mencoba memiliki beberapa hal saya sudah memiliki beberapa ADC saya, dan ini di mana saya biasanya menunjukkan ketika saya menggunakan X-Pod untuk paket, saya menunjukkan switch saya, saya menggunakan X-Pod 3 saya menggunakan X-Pod 3, seperti yang Anda lihat, sedikit lebih besar daripada yang original dan tetapi masih menggunakan selamat dengan pengetahuan 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 pengetahuan, Anda lihat ke di setiap podongan pengetahuan 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 fitur saya, saya menetakan mariko qr3 power bank on the large mesh pocket dan kabel usb di pocket mesh di pocket back, saya biasanya menunjukkan avon 12 mini tapi ketika berjalan, saya biasanya menunjukkan tiket plane dan paspor di sini setelah, saya akan menunjukkan beberapa penyelesaian dan mengapa semua sling ini adalah hip bag dari model lain saya membeli bag ini terlebih dahulu karena desainnya tetapi setelah saya menggunakannya, ia menjadi berkembang pada saya karena ini adalah bag yang sangat fungsi saya juga memiliki bag yang harus saya ambil karena mereka menunjukkan ukuran yang sama dan mereka menunjukkan pack dengan lebih banyak meskipun saya harap ini lebih jauh dan area penyelesaiannya harus mudah untuk mencapai setelah lebih dari 1 tahun penggunaan, ia masih terlihat seperti baru dengan hanya menggunakan mod tear atau thread di tag tag saya sangat rekomen pack ini bagi kalian yang suka sling dan menunjukkan ini mungkin minimal tetapi juga menyukain modern dan menikmati jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih